OTT kok kecelakaan? Dari mana kamusnya? Apakah kalau nggak OTT, korupsi mula terus, terus dan terus? Jadi berhalaplah nggak ada OTT, jadi nggak ada kecelakaan. Gitu ya. Sahabat media Indonesia, jumpa lagi di program The Editors. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Rabu Dinihari 25 November 2020 yang lalu, membuat publik tersentak. Sepertinya, korupsi sudah menjadi hal biasa di negeri ini. Menteri Edi menjadi bukti paling anyar. Bersama Edi yang baru pulang dari Honolulu Amerika Serikat itu, KPK juga mencokok 25 orang, termasuk sang istri yang anggota DPR Komisi V, IIS Rosita Dewi. Bukan cuma korupsi, 3,4 miliar dan uang 100 ribu USD yang diduga diterima Menteri Edi. Tapi pernyataan dialah yang cukup mengejutkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau GRINDA ini, tanpa ragu menyebutkan bahwa penangkapan tersebut adalah kecelakaan. Sekali lagi, kecelakaan. Luar biasa. Kalau bukan karena celaka, apakah masih akan terus korupsinya? Itu jadi pertanyaan. Sehingga menarik sekali kalau kemudian disebut bahwa penangkapan OTT ini adalah kecelakaan. Masih untung, Menteri Edi tidak menyebut bahwa ini adalah kesialan. Edi menuturkan kalau ia mohon maaf kepada keluarga besar Partai GRINDA. Yang pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya. Saya mohon maaf kepada ibu saya. Ia pun menyebutkan akan menurunkan diri dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Umum. Bukan cuma kepada Partai GRINDA, ia juga meminta maaf kepada masyarakat yang bergerak di sektor perikanan. Hanya saja, Edi kemudian bertutur. Ini kecelakaan yang terjadi. Saya akan bertanggung jawab dan membeberkan apa yang saya lakukan. Kata Menteri Edi. Kalau menilik Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kecelakaan artinya bencana, atau kemalangan, atau kesusahan, atau arti yang lain mendapat celaka. Begitu mudahkah ucapan itu keluar ketika seseorang ditangkap oleh KPK? Kenapa enggak bilang saja bahwa OTT ini merupakan musibah buat dia? Bayangkan kalau ini tidak tertangkap. Apakah kemudian perbuatan anjir ini akan dilanjutkan? Sungguh luar biasa ucapan para tersangka kasus korupsi. Diksi kecelakaan ini harus diperjelas maknanya. Apakah kecelakaan akibat tertangkap OTT? Atau kecelakaan karena sudah merugikan banyak pihak? Akibat begitu mudahnya terima uang. Cuma Edi yang bisa jawab. Korupsi bisa dikatakan sudah menjadi bahaya laten bagi bangsa ini. Menarik untuk diduga bahwa korupsi sudah menjadi DNA. Atau deoxyribonucleic acid bagi negeri ini. Itu sebabnya rasanya sampai kapanpun kasus korupsi tak akan pernah bisa berkurang dari Indonesia. Namanya saja sudah DNA. Artinya itu sudah mengalir diri dalam darah kita. Melihat kasus korupsi di Indonesia. Seperti kata Ketua KPK Firly Bahuri. Ada 359 kasus di tingkat pemerintah pusat. Dalam rentang waktu 2004 sampai 2019. 359 kasus di seluruh Indonesia yang menyangkut pemerintah pusat. Kalau kita simak, Edi bukanlah pejabat tinggi pertama yang tersandung kasus ini. Kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Kemudian Menteri Sosial Idrus Marham. Dan yang tidak kalah menghebohkannya adalah Ketua DPR RI Setia Novanto. Cuma, sekali lagi cuma, baru Edi yang terjaring OTT. Bagi pejabat tinggi yang lain, mereka tersandung karena proses pengadilan. Artinya mereka bukan kena OTT. Tapi korupsi tetaplah korupsi. Baunya pun tidak akan pernah bisa hilang. Intinya adalah menutup-nutupi keburukan. Tidak akan pernah bisa dilakukan. Menyimpan bau bangkai sampai kapanpun pasti akan terungkap. Hanya saja penangkapan Menteri Edi sedikit memberikan amunisi kepada KPK yang untuk bertindak lebih terngginas lagi. Ini menjadi satu hal yang positif. Mengingat, selama ini KPK dianggap melempem. Tidak banyak bergerak. Hanya menangkap cerek-cerek saja. Tidak berani mengukap kasus-kasus besar. Tak berani menangkap kelas-kelas kakak. Toh itu terjawab. Penangkapan Edi, kemudian meningkatkan kasusnya menjadi tersangka, adalah satu hal yang luar biasa. Bagi KPK, operasi tangkap tangan terhadap Menteri Edi Prabowo bukanlah kerja satu dua hari atau semalam dua malam, tapi merupakan hasil kerja yang cukup panjang. Mereka sudah meningkatkan pengamatan sejak Agustus 2020 yang lalu. KPK ternyata sudah mengendus bau anjir perizinan ekspor benur. Artinya, mustahil bagi KPK menangkap seseorang yang diduga melakukan korupsi, tapi kekurangan bukti. Itulah yang disebut sebagai kerja dalam kesunyian, tapi hasilnya mengejutkan. Yang menjadi satu catatan yang sedikit menarik juga, selain Menteri pertama di dalam Kabinet Indonesia Maju yang terjungkal dalam operasi tangkap tangan, ternyata Edi cukup gentleman, karena langsung menyatakan mundur sebagai Menteri. Soal perizinan ekspor benur ini, sebetulnya sesuatu yang cukup menghebohkan. Pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan dipegang oleh Susi Pujiastuti, sudah dilarang. Menteri Susi dengan jelas menyebutkan, ekspor benur itu sama sekali tidak menidik bangsa ini, karena itu akan sangat merugikan. Sebagai pelaku perikanan, tentu saja Susi mengetahui persis yang namanya dunia benur ini. Kok dilalah sih? Zaman Pak Edi justru ekspor ini malah dibuka. Dan banyak ternyata yang mendukung Menteri Edi untuk membuka keran ekspor ini. Ternyata memang ada udang di balik benur. Ada keinginan sesuatu yang, ya begitu deh. Kalau kemudian penangkapan OTT ini terjadi, itulah sebagai puncaknya. Jadi, mungkin banyak pihak sudah menduga, tinggal tunggu waktu saja masalah ini akan terungkap. Dan Rabu Dini Nari itu adalah sebagai bukti nyata. OTT terhadap Menteri Edi, sontak membuat warganet langsung bereaksi. Mereka membuat trending Bu Susi. Bu Susi? Ya, ini adalah satu nama. Satu nama yang begitu femenomenal di masa pemerintahan pertama Yoko Widodo. Susi Pujasti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Kinerjanya sungguh luar biasa. Termasuk yang melarang ekspor benur. Susi menentang habis-habisan ekspor benur ini. Susi juga lah yang menjaga kewibawaan laut Indonesia. Terkait dengan OTT Menteri Edi ini, Susi mengaku sudah mengendus sejak lama permainan ekspor benur atau bibit lobster ini. Itu sudah menjadi mainan politisi. Kalau kata Susi, itu sudah lama terjadi. Sekarang sudah lupa saya. Itu kata Susi. Susi menutup pembicaraan itu seolah dia tidak ingin mengomentari apa yang terjadi terhadap suksesornya itu. Bagi Susi, ia akan tetap kukuh menjaga kewibawaan perairan Indonesia. Lulusan Kejar Paket C ini akan tetap menentang yang namanya bisnis ekspor benur. Karena Susi tahu itu akan sangat merugikan Indonesia.